Intro Kunjungan wisatawan ke Kota Batu semakin meningkat dan menunjukkan tren positif Sehingga dinas pariwisata optimis kunjungan wisatawan dapat mencapai target 7 juta pengunjuk dan bahkan bisa melampaui jumlah wisatawan di tahun 2019 yaitu 7,4 juta wisatawan Kunjungan wisatawan ke Kota Batu pada bulan Desember dan mendekati pergantian tahun semakin meningkat dan menunjukkan tren positif Berbagai upaya terus dilakukan oleh dinas pariwisata Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tahun 2022 ini Pada tahun 2019 sebelum pandemi untuk jumlah kunjungan wisata dalam satu tahun tertinggi mencapai 7,4 juta wisatawan Dan pada tahun 2022 menjelang akhir tahun kunjungan sudah di atas 7 juta lebih dan sampai akhir tahun 2022 dipergerakan kunjungan wisatawan akan melebihi jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2019 Dinas Pariwisata terus mendorong kegiatan pariwisata, budaya, dan kesenian serta UMKM untuk menarik banyak wisatawan berkunjung ke Kota Batu Sehingga dengan pemulihan pariwisata di Kota Batu sekaligus akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat Kota Batu Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arief Asidik menjelaskan optimis capaian kunjungan wisatawan tahun 2022 bisa melampaui target 7 juta pengunjung sekaligus melampaui jumlah wisatawan tertinggi di tahun 2019 yaitu 7,4 juta wisatawan Karena para wisatawan menaruh kembali kepercayaan berkunjung ke Kota Batu yang memberikan aktivitas pariwisata yang aman dan nyaman pasca pandemi Di banyak tempat wisata di Kota Batu menjelang berakhirnya pergantian tahun akan semakin banyak dikunjungi wisatawan karena saat ini sudah memasuki masa libur sekolah dan aktivitas kegiatan masyarakat sudah tidak ada pembatasan Alhamdulillah di tahun 2022 Kota Wisata Batu kembali mendapatkan kepercayaan dari wisatawan yang sangat luar biasa Kuncinya kami berserta dengan seluruh pelaku industri pariwisata Asosiasi-asosi kompak untuk bisa promosi, bisa menyampaikan bahwa Kota Batu siap dengan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan Kita punya jargon ayo wisata ke Kota Batu yang aman, sehat, bersih dan testari Nah, apa dampak positif bagi Kota Batu, pelaku wisata dan masyarakat Kota Batu Data kita sampai dengan awal Desember kemarin kita sudah hampir mencapai 7 juta wisatawan Itu angka yang cukup fantastis karena rekor kita tertinggi itu didapat pada tahun 2019 ya Sebelum pandemi COVID itu sudah 7,24 juta Jadi kami yakin bahwa target itu bisa melampaui atau bahkan cukup signifikan lah penambahannya Itu nanti kita dapatkan di tahun 2022 Pokoknya kita harus selalu melakukan antisipasi, selalu koreksi semua terhadap seluruh layanan pariwisata Kota Batu Agar supaya kembali Kota Batu mendapatkan percayaan wisatawan yang terbaik Sebenarnya target kami tahun 2022 ini 5 juta 5 juta saja Tapi alhamdulillah, tahun ini, di bulan ini sudah lebih target kita dan terlampaui Dan ini semua luar biasa untuk Kota Wisata Batu Jadi prediksi Pak nanti sehingga akhir tahun seperti apa Pak? Prediksi hingga akhir tahun nanti Ya, jadi prediksi kami tentunya wisatawan yang mereka mengunjungi destinasi wisata Kemudian bermalam di hotel-hotel Kota Wisata Batu Itu melipah, tapi tetap aman Tetap terkendali, sehat, datang sehat, pulangnya juga akan sehat Iwan Dikmawan melaporkan Terima kasih sudah menonton!